Saudara Presiden terpilih menggelar pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah pada minggu siang. Prabowo berangkat dari Hambalang sekitar pukul 11 siang. Presiden terpilih Prabowo Subianto mendarat di Bandara Adi Sumarmo Boyolali, Jawa Tengah sekitar pukul 13 lewat 55 waktu Indonesia Barat. Rencananya pertemuan Prabowo dan Jokowi akan berlangsung di rumah Presiden Joko Widodo di Solo. Prabowo dan rombongan disambut wapres terpilih Gibran Raka Buming Raka. Prabowo dan Gibran menggunakan mobil yang sama untuk kemudian langsung menuju kediaman Presiden Joko Widodo. Belum diketahui apa yang dibahas dalam pertemuan ini. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Bukan para pelindungan perangutan. Selamat menikmati. Sebelumnya wakil presiden terpilih Hibran Raka Bumi Ngeraka memastikan dirinya akan bertemu presiden terpilih Prabowo Subianto dan presiden Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Selesai melakukan berusukan di pasar tradisional Ampel dan mengunjungi KUD Musuk Bumi Ngeraka, Wakil presiden terpilih Hibran Raka Bumi Ngeraka bilang akan menjemput presiden terpilih Prabowo Subianto di bandara dan mengantarkan Prabowo ke kediaman pribadi presiden Jokowi di kawasan sumber Solo, Jawa Tengah untuk makan siang bersama. Iya, nanti saya sama Mas Agus di satu lokasi lagi habis itu saya yang sempat di bandara. Iya, nanti makan siang sama Pak Presiden. Iya, buang, yuk, adanun. Soal pertemuan Prabowo Jokowi dan Gibran di kediaman presiden Jokowi di kawasan sumber Solo, Jawa Tengah, kita tanyakan pada jurnalis kompastif, yaitu Widi Nugroho. Selamat petang, Widi. Apakah pertemuan masih berlangsung jika sudah selesai, Widi? Apakah sudah ada pernyataan soal hasil dari pertemuan Prabowo, Jokowi, dan Gibran di Solo? Ya, nama Tengah, Ibrahim dan Saudara. Pertemuan antara presiden terpilih Prabowo Subianto dengan presiden Jokowi Dodo baru saja sudah selesai, kurang lebih pukul 15.40 lalu. Dan Prabowo Subianto sendiri sudah bergerak meninggalkan Solo menuju pangkalan udara di Sumarmo untuk melanjutkan petujuan Bikupnya. Nah, di saat ini kami memang masih belum mendapatkan keterangan pasti apa yang dibahas dalam pertemuan Bikup tadi, dan belum ada konsensi pers yang dijadar dari siapapun untuk menjelaskan materi atau apapun yang dibahas dalam pertemuan Bikup kedua pemimpin tadi. Ini yang dibahas, ini merupakan pertemuan kedua dalam satu misi terakhir setelah menjelaskan oleh Presiden Jokowi maupun di Kenan Prabowo bertemu di Jakarta. Dan kami masih menunggu, sebenarnya, sampai saat ini. Apakah ada materi-materi yang dibahas, nanti akan dipaparkan oleh diri bicara atau siapapun. Kami masih belum mendapatkan informasi, baik dari Jiranda Kabungun sendiri maupun Prabowo Subianto. Pada saat meninggalkan lokasi pun Prabowo hanya melambatkan tangan kepada awak media yang sudah menanti. Dan kami juga masih menunggu sama diberikan apakah Jiran masih berada di kediaman Presiden Jokowi-Dodo ataukah bersama dengan Prabowo Subianto untuk meninggalkan Solo. Namun, yang jelas, tadi pada saat pertemuan di Bilar memang kami tidak diizinkan untuk mendekat ke lokasi kediaman Presiden Jokowi dan hanya bisa memantau dari jarak jauh dari seberang jalan tempat kediaman Presiden Jokowi berada. Terima kasih. Dan berubah menjadi, akan bertemu di Pakalan Udara Adi Suwarmo, namun akhirnya pertemuan ini dibelar di kediaman Presiden Jokowi-Dodo di Kediran Sumber. Dan untuk di dalam, apakah pertemuan juga dibelar ini dengan makan siang, kami masih belum mendapatkan informasi terkait hal itu. Widi, siapa saja yang ikut mendampingi dalam pertemuan ini? Ya, Ramadi Deraim, tadi visual yang kami dapatkan, kami hanya melihat Prabowo Subianto, Kepala Kabumi saja ya, di Bandara. Kemudian, bergerak menuju ke kediaman pribadi Presiden Jokowi. Memang, padahal di Bandara tadi disambut beberapa calon kepala daerah yang diizinkan oleh Kualitas Indonesia Masih Plus. Tapi ya, kami tidak mendapatkan konfirmasi apakah mereka juga bisa membanti hingga ke kediaman atau hanya Prabowo dan juga yang saja ya, mengikuti hingga ke kediaman Presiden Jokowi. Selamat tinggal ya. Widi, apalagi agenda Presiden Jokowi di Solo di akhir pekan ini, setelah pertemuan tadi? Ya, Presiden Jokowi sejak Rijimat Korea sudah berada di Solo dan pada Sabtu kemarin, dia mengunjungi sejumlah alma maternya, mulai dari SD hingga SMA, kemudian membagikan sembako kepada warga, kemudian menghabiskan waktu bersama keluarga di kediaman. Dan juga, tadi di Rintanatan juga akan menekar atau berjiara ke makam orang tuanya di Karanganyar. Dan rencananya, sore ini Presiden akan bertolak ke Jakarta, kekembali melakukan tugas-tugas, menjilang kurna tugas pada minggu depan. Sementara untuk Jibran sendiri, kami belum mendapatkan informasi apakah akan menghadiri penutupan pekan paralimpiade nasional pada malam nanti atau tidak. Yang jelas, untuk penutupan paralimpiade nanti bukan Presiden yang akan melakseskan. Selain Presiden Jokowi, juga Jibran tentu pekan depan akan dilantik sebagai wakil Presiden. Apalagi agenda Jibran nanti selama di Solo sampai sebelum pelantikan, apakah akan intens bertemu dengan warga atau seperti apa, Widi? Ya, Jibran sejak kedatangan di Solo pada hari Jumat, itu sudah berseliling menuju ke beberapa penyi ke Parnas atau pekan paralimpiade nasional. Kemudian disuskan bersama calon kepala daerah yang diusun ke Koalisi Indonesia Medi Plus, seperti di Korasolo, bersama Respati Arsi dan Asri Kudaya ini. Dan tadi bersama dengan calon kepala daerah di Kabupaten Kudaya Lali. Memang kegiatan Jibran selama di Solo adalah menggampingi calon-calon kepala daerah yang diusun oleh Koalisi Indonesia Medi Plus untuk disusun menemui rakyat dan belajar masalah, seperti yang sering dikatakan oleh Jibran pada saat mengunduni wilayah-wilayah tertentu. Dan untuk setelah hari ini, Jibran seharusnya dijadwalkan untuk kembali ke Jakarta untuk membiaskan pelantikan dan juga kegiatan-kegiatan lain di Jakarta. Sampai Jibran. Oke, baik. Terima kasih. Widi Nugruh untuk laporan Anda langsung dari Solo, Jawa Tengah. Setelah jelang purna tugas, Presiden Jokowi napaktilas ke sekolahnya semasa SD hingga SMA di Solo, Jawa Tengah. Selain itu, Jokowi menyebut hampir tuntas berkemas untuk pulang kembali ke Solo. Menuju estafet ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Akhir pekan, Presiden Jokowi Dodo menghabiskan waktu di Solo, Jawa Tengah untuk tapaktilas ke sekolah semasa SD hingga SMA. Kunjungan pertama Presiden ke Sekolah Dasar Negeri Tir Toyoso 111 di Banjar Sari, Solo, Jawa Tengah, Sabtu pagi. Jokowi menemui para guru dan siswa yang tak mau melewatkan kesempatan untuk bisa berfoto dan salaman dengan Presiden. Lokasi kedua adalah SMP Negeri 1 Solo yang berjarak kurang lebih 2 km dari sekolah dasar. Presiden menyapa para tenaga pendidik dan murid yang telah menunggu kehadiran Jokowi. Kunjungan Jokowi berlanjut ke SMA Negeri 6 Solo. Di sekolah ini Presiden menghabiskan masa pendidikan menengahnya sebelum berkuliah di Universitas Gajah Mada. Para guru dan murid yang dikunjungi merasa senang dan bangga karena Presiden masih ingat tempat di mana dirinya menimba ilmu dulu. Di sini sekolahnya Bapak, anak Bapak mungkin masih ada waktu untuk nampak tilas di sekolah SD, SMP, SMA, maka ya ke sini. Karena di sini sekolah Bapak di luar SD. Di SMA Negeri 1, Jakarta sebagai kunjungan alumnus di SMA Negeri 1, Jakarta. Namun karena waktu itu sangat singkat, jadi waktu itu ketika berbeda datang, lalu ada teman-teman yang ingin salaman. Jadi waktunya penuh untuk salaman, penuh untuk foto-foto dan sebagainya. Jelang purna tugas 20 Oktober mendatang, Presiden Jokowi memastikan sudah hampir tuntas berkemas untuk kembali ke Solo. 43 kambing miliknya pun akan turut di bawah serta. Kambingnya masih menjadi 43. Setengah pensiun? Setengah pensiun? Setengah pensiun? Terima kasih. Diberitakan rumah pemberian negara untuk rumah pensiun Jokowi di Karanganyar belum sempat dibangun karena Jokowi kerap menolak saat ditanya terkait pembangunan rumah pemberian negara sejak periode awal masa jabatannya. Ya belum, karena seharusnya itu kan pembangunan rumah dari negara kepada calon mantan Presiden dan calon wadah Presiden itu sudah lama harusnya. Tapi Pak Presiden Jokowi ya? Nanti aja, nanti aja, nanti aja. Itu sejak akhir periode pertama. Di tahun ketiga itu Kementerian Sekretara Negara sudah menawarkan, berkewajiban untuk menawarkan ini rumah dari negara ini akan di mana dan lain-lain. Tapi beliau mengatakan tidak sampai masuk periode kedua, di tahun ketiga Kementerian Sekretara juga berkewajiban untuk menyampaikan kepada Presiden dan wadah Presiden bagaimana ini, berkenan di mana. Enggak-enggaknya tuh akhirnya sekarang belum jadi itu. Rumah pemberian negara untuk Jokowi dibangun di atas lahan seluas 12.000 meter persegi di Jalan Adi Sucipto, Desa Bluluan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Rumah itu mulai dibangun sejak Juni 2024. Camat Colomadu sempat menyebut target pembangunan selesai pada Desember mendatang. Tim Liputan, Kompas TV. Sudara jenazah, calon Gubernur Maluku Utara, Benny Laos, diterbangkan menggunakan helikopter ke Lewu, Sulawesi Tengah pada minggu pagi. Laga timnas gelawan Tiongkok akan dipimpin wasit asal Uni Emirat Arab. Sebelumnya, resesi telah melayangkan protes ke AFC. Soal kepemimpinan wasit asal Oman. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!